Oke, karena itu artinya sebagai single parent, so far gimana ngerawat Nio nih sekarang nih? Aku ngerawat Nio, gak ada halangan apapun, emang merasa capek karena dari yang belum kelahiran, belum ada istirahat, oke, kerja, capek, tapi bahagia, maksudnya belum ketemu. Istirahatnya betul, jadi ya, capek tapi seneng, tapi agak sedih juga dengan anak-anak kita, tapi ya mau gimana ya? Gak coba pake dibantu babysitter? Iya, dibantu babysitter tapi gini kak, beda kalo aku babysitter itu kan dibantu, tapi kan ya aku lebih banyak selaku semalam, tapi ternyata ya belum bisa. Suaranya agak tinggi. Alphat mau bantu kak? Apa? Alphat ke Bandung, kita baik-baik aja. Dari sini main dan sial, kalo dia lagi di Jakarta, dia dateng, aku ketemu Nio, Nio juga kadang akbong sama neneknya yang di Bandung, gitu. Jadi, setelah ada masalah, terus aku mau build back mega jalan, gitu. Berarti komunikasi untuk Nio berjalan lancar? Nah, itu dia, syukur Alhamdulillah. Buat yang aku dulu kenal itu berlip lagi. Aku gak ngargetin ke sebulan berapa, enggak, gak pernah gitu. Aku gak pernah, entah. Misalnya sehidu, setelah kali ketemu Nio. Itu semua semauan, keinginan, keikhlasan dari dia. Dan aku pikiran laku gini, mungkin sebulan sekian, ternyata, wow. Mungkin ketemunya pas lagi libur doang, ternyata lebih sempet-sempetin. Wow, Alhamdulillah ya. Bener gak ya? Maksudnya, dia sebagai ayah baik, mungkin sebagai mantan salingga, gitu. Kak, mungkin kalau kalian mengatur waktu untuk bertemu dengan anak, gimana? Bebas. Karena keluarga ku sudah memakai keluarganya, keluarganya sudah memakai keluarga ku. Karena kita berdua salah, gitu. Jadi, aku punya hak penuh untuk datang, aku punya diri. Aku gak mau bertemu-temu aja. Aku pun ke Bandung, tanpa gawang. Datang ya datang aja, bintang-bintang aja. Berarti tidak membuat? Enggak. Kita udah sampai di titik gimana gini, Kak. Aku mengambil kursi aku kemarin itu salah. Maksudnya salah. Ada juga yang salah. Yaudah, itu udah kemaksaban. Sekarang fokusin ke Nio aja. Ya, cuman kalau untuk akta, memang diam dan macam nomin. Apa tuh, Kak? Karena menurut aku dan keluarga besarku, Kan gini ya, maksudnya... Yang punya siapa ya? Aku kan udah, kita udah maaf-maaf nih. Udah sepekat. Sudah berbaik-baikan gitu. Cuman kalau untuk mencantum. Kan kalau di kilas balik, ini bukan dendam ya. Di kilas balik. Kan aku lahiran di rumah sakit sendiri. Dan dia kan ini, bukan formulirnya ya memang ga ada namanya. Berarti pihak Afad pun... Cuman kamu tanya ga ga sih? Kenapa kamu tanya ga sih? Afad sendiri, cuman kamu tanya. Iya. Afad minta. Afad minta. Tapi aku bilang, ada batasan yang bisa Afad toleransi. Ada yang tidak. Nanti kan dia harus jelasin ke Nio kenapa ga ada. Aku mah ga marah, biasanya. Cuman ya memang itu udah kejadian. Dan memang udah sedar. Berarti memang Afad menerima? Engga. Dia tanya sendiri sih. Cuman untuk sampai sejauh ini. Kalau dia ga terima, ya ga boleh dong. Kan mau apa lagi yang harus aku makumin. Udah dong. Ga boleh, ga boleh. Ga boleh serang. Kan aku juga sebagai ibu gini. Aku kerja. Dapet. Selanjutnya ada juga. Ada juga orang. Semua orang tau. Yang kebangsa aku temen-temen media. Jadi, kalo ga ada mereka. Mungkin aku ga bisa lahiran. Nah, pak punya dia kan ga ada nih. Ya, aku bisa lancar dulu nih. Yang penting kan dia ayah biologin. Jawadil. Ya, mas. Tapi kalo untuk yang terdiri, aku bisa lancar sama sekali. Karena keluarga besar pun. Gini. Kita punya harga gini. Jadi kalo orang kan gue suka bilang. Mereka buji. Masih suka. Masih sayang. Oh engga. Dia namanya maafin. Ya maafin aja. Ya lah. Itu emang dia jalan takdir aku. Galisnya. Menikahnya ga datang. Cuman kalo untuk aku. Nah, itu kan hak sepenuhnya kami. Mau ada namanya atau tidak. Karena saya ga mau dia selumbu-selumbu juga. Masih suka. Masih suka. Tapi sudah sedetak. Apa sih? Gini. Bapaknya. Maaf kan. Sudah sedetak. Apa sih? Gini. Bapaknya. Sangat-sangat dekat kok. Kita sering betul dengan. Selain kesehatan. Terus juga. Kalo untuk Rio. Ih. Ya bakalan percaya deh. Mungkin kalo mas-masih itu lagi di bareng kali kita ya. Maksudnya. Awad yang saya dikenya ya. Ini. Seorang. Anak sakitnya. Langsung menerbang. Jangan sekarang lagi di bareng. Maksudnya. Ya. Tanggep ya. Cepet tanggep. Bukan cepet tanggep. Bersama ya. Ayah. Orang kaya. Anak. Ya. Sangat baik. Broyang. Sampai. Amal kandian. Tidak. Itu. Pendalikan sama yang. Ada kemungkinan. Balik ga sih gak? Tidak. Balik lagi. Kenapa? Dia dengan pekas. Juga. Mengatah. Tidak. Tidak. Saya ga mau pekas. Terus. Saya menyayangi. Tidak, lagi? Jarin. Yang penting gini. Ya kemarin udah selesai masalahnya. Itu buat kamu. Berat. aku nikmatin ajar yang gini gak apa-apa kalau untuk balikkan, aku juga gak mungkin aku bilang gak mungkin, karena aku juga bakalan tapi kalau karantah sendiri ah, mungkin aja aku sendiri kasih segi boleh, ada esan ini kasih fokus gak kebaik sendiri aja enggak, aku punya pacar ya, maksudnya gak kumpul anak maksudnya aku prioritas maksudnya of course, anak itu nomor satu, kerjaan nomor dua terus juga, aku kan carinya cari ayah buat Nyo ya, bukan cari pacar, enggak aku cari ayah buat Nyo, jadi yaudah itu Nyo itu yang aku utamain pokoknya Nyo dan aku sama apa, kebetulan cara mendidik anaknya kita sama tapi untuk masalah apa, dia gak gak aku, dan dia tahu dia tahu, dan dia benar sama ibu dengan lapak dada kayaknya terima kasih terima kasih terima kasih